Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya Masih di tema tujuh Menentukan keliling bangun datar dari soal cerita Bersama Ustazah Kona'ah Siap-siap Siapkan buku tulisnya dan pensilnya Nah jangan lupa membaca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Soal pertama ya bisa dijeda terlebih dahulu Kalau mau mengerjakan soalnya Bisa ditulis dulu soalnya dijeda videonya Setelah itu setelah selesai dikerjakan Bisa melihat pembahasannya Nah langsung saja Pintu pesawat berbentuk persegi panjang Lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm Nah berapakah keliling pintu pesawat Penyelesaiannya Nah ini lihat ada Kita bentuk dulu ya Pintu pesawatnya bangun datar persegi panjang Lebarnya kita simbolkan dengan L yaitu 90 cm Lalu tingginya kok tinggi ya Padahal persegi panjang kan panjang dan lebar Nah tinggi disini adalah panjang dari persegi panjangnya Kita simbolkan dengan P yaitu ukurannya 230 cm Sehingga keliling persegi panjang Atau keliling PP Kita singkat ya PP itu persegi panjang Sama dengan 2P ditambah 2L Nah 2P itu berarti apa? Berarti P ditambah P 2L berarti L ditambah L Sehingga menjadi 230 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 90 Sama dengan 640 cm Jangan lupa selalu diberi satuannya Ya ini penting Biar jelas ini tuh satuannya berapa Satuannya apa Jadi keliling pintu pesawat tersebut adalah 640 cm Selanjutnya Nah bisa dijadah terlebih dahulu ya videonya Setelah melihat soalnya Dan dikerjakan Nomor 2 Pesawat dilengkapi banyak jendela Jendela pesawat berbentuk persegi panjang Lebarnya 15 cm dan panjangnya 30 cm Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung Maka Berapakah panjang karet yang dibutuhkan? Nah ini maksudnya bagaimana ya? Berarti Panjang karet yang dibutuhkan itu Sama dengan nilainya itu Sama seperti keliling jendela Berarti kita sedang mencari keliling jendelanya Penyelesaian Nah lebar kita simulkan dengan L Yaitu 15 cm Panjang kita simulkan dengan T Yaitu 30 cm Nah kita buat gambarnya dulu ya Biar jelas Setelah itu lebarnya 15 cm Panjangnya 30 cm Keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L Berarti 2P berarti berapa? 2 dikali P P nya 30 Berarti 2 kali 30 Ditambah 2L Berarti 2 dikali 15 Sama dengan 60 Ditambah 30 Sama dengan 90 cm Ingat selalu diberi satuan Jadi Panjang karet yang dibutuhkan Adalah 90 cm Nah jelas ya Kan panjang karet sama dengan keliling jendela Jadi setelah keliling jendela ketemu Berarti Panjang karetnya juga ketemu Selanjutnya Nomor 3 Sebuah kotak kado berbentuk segi 8 Bisa dibayangkan segi 8 seperti apa Nah setiap sisinya Itu panjangnya 4 cm Kiana ingin melapisi pinggir tutupnya dengan bitan merah Berapakah panjang bitan merah yang dibutuhkan? Penyelesaiannya Nah agar lebih mudah Jangan lupa kita gambar dulu Bangun datarnya ya Keliling segi 8 itu Sama dengan panjang pita Jadi kalau keliling segi 8nya sudah ketemu Berarti panjang pitanya juga ketemu Nah digambar dulu Itu Panjang tiap sisinya 4 cm Berarti Keliling segi 8 Adalah 8S Atau 8 kali S Berarti 8 kali S itu berarti Maksudnya apa ya? Itu berarti Snya itu ada 8 Ditambah S 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 Jadi 8S Snya ada 8 Berarti 8 dikali Snya berapa? 4 cm Berarti Berarti 8 kali 4 cm Sama dengan 32 cm Kalau misalkan perkalian masih Bingung Bisa Kalian Menjumlahkan Berarti 4 ditambah 4 Ditambah 4 Sampai 8 kali Nanti ketemunya juga sama 32 cm Keliling segi 8 Sama dengan 32 cm Berarti Keliling segi 8 yang sama dengan panjang pita Jadi Panjang pitanya juga ketemu Jadi Panjang pita merah yang dibutuhkan adalah 32 cm Selanjutnya Kolol terakhir Nah Pada hari raya idul adha Diadakan Penyembelihan hewan kurban Di lapangan Untuk membatasi Dengan warga yang ingin melihat Penyembelihan Pak Lukman Menyiapkan tali pembatas Jika area lapangan Yang akan diberi tali Berbentuk persegi Yang panjang sisinya adalah 310 cm Berapakah panjang tali Yang akan digunakan Untuk membuat Tali pembatas tadi Area pembatas Berarti Kita mencari apa? Mencari Keliling Dari Ya Keliling bentuk persegi Nah Jadi panjang tali Yang akan digunakan Sama dengan Keliling persegi Sisinya berapa tadi? 310 cm Nah Untuk soal terakhir ini Ustadz percayakan Untuk mengerjakan sendiri Soalnya Jika masih bingung Bisa Lihat Contoh-contoh yang tadi Ustadz terangkan Nah Alhamdulillah Pembelajaran di tema 7 Subtema 4 Sudah selesai Jangan lupa Untuk selalu belajar Dan berdoa Agar dimudahkan Dalam menuntut ilmu Serta Dijaga kesehatannya Agar Terhindar dari Segala penyakit Sekian dulu dari Ustadzah Afan juga banyak kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton